Intro Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya, Bilkis Mutiah. Berita pertama, Partai Gelombang Rakyat Indonesia memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintah Indonesia dalam perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, terutama terkait dengan upaya penyelesaian perang Rusia-Ukraina, karena Indonesia telah menunjukkan kemampuan dan kompetensinya sebagai juru damai dengan gaya diplomasi khasnya. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Siddiq, di Gelora Talks edisi ke-71 yang tayang pada rebusore 16 November 2022 dengan tema Mampukai Indonesia menjadi juru damai dunia lewat presidensi G20. Yang menghadirkan ex-duta besar Indonesia untuk Australia dan Tiongkok Prof. Imron Kotan, Kapus Litbang Ilmu Politik Universitas Nasional Dr. Robi Nurhadi, dan Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Pajajaran Dr. Arifin Sudirman. Kita patut berbangga dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Pak Presiden Jokowi yang boleh kita katakan secara teknis ini, sukses menggelar perhelatan besar ini. Dan pesan penting yang harus menjadi bagian dari bangunan kepercayaan kita secara kolektif adalah bahwa saat ini Indonesia sudah menjadi bagian dari big dining table. Jadi kita ini sudah menjadi bagian dari meja makan besar bersama negara-negara besar yang lain. Dan kita juga dengan presidensi ini telah mampu menunjukkan kemampuan kita, kompetensi kita. Paling tidak mampu membangun suasana atau atmosfer dengan gaya diplomasi yang khas Indonesia. Berita selanjutnya, Partai Gelombang Rakyat Indonesia sukses menggelar Gelora Boat Race 2022 di Pantai Gelora, Sumbauan, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 13 November 2022. Pantai Gelora sendiri telah diresmikan oleh Anies Mata selaku Ketua Umum Partai Gelora pada Senin 23 November 2020. Gelora Boat Race 2022 ini merupakan ajang balapan sampan atau perahu bermotor yang digelar untuk kedua kalinya setelah event yang sama untuk pertama kalinya digelar pada 2021 lalu. Selaku inisiatur Gelora Boat Race, Fahri Hamzah mengatakan balapan sampan ini merupakan pesta rakyat sekaligus menyalurkan minat dan kegembiraan masyarakat. Karena itu, dalam waktu dekat Gelora Boat Race akan diusulkan ke pemerintah untuk menjadi ajang balap sampan nasional. Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam, menambahkan event ini juga merupakan ajang kegiatan maritim terbesar di Sumbawa. Luara pertama kita, the winner, one and only, Barok Salai dari Pulau Bukit. Luar biasa. Gila Ucara Budai! Asik. Berita ketiga, masih dalam rangka memeriahkan Hut Partai Gelora, Wakil Ketua DPW DKI Jakarta, Bang Didin, menghadiri Turnamen Futsal U19 Gelora Kap Piala Bangkarunia, selaku kader dari Partai Gelora Jakarta Timur. Turnamen ini dilangsungkan dalam waktu yang cukup panjang karena menggunakan format liga dan menghadirkan 16 tim dari 3 kecamatan, yakni Pulau Gadung, Matraman, dan Cakung. Berita terakhir, memperingati Hari Pahlawan Nasional, Partai Gelora Kalimantan Tengah berziarah ke Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Palangkaraya pada Kamis 10 November 2022 lalu. Ziarah yang dilakukan oleh fungsionaris Partai Gelora Kalimantan Tengah ini juga diikuti dengan pelaksanaan upacara dan tabur bunga di Makam Pahlawan. Sekian Gelora Nus Pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Gelora Nus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir Pekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!